Intro 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 Bro Lo tau kan kemarin Kemarin kan abis banjir bro Mas gue liat nih Ada belut ada udang Selamat datang diserubut Mendanggung Selamat datang dong Lo ngapetau sih baru mulai juga Ada introductionnya dulu sebelum bantun ya Nih dari kesempatan kali ini Kita ada penonton lagi Kameranya ke penonton ada ya Halo semuanya Ah seneng kan masuk Ada yang gak bisa ngomong Nah Next aja loh Jadi di episode ke delapan ini Itu kan pergantian tahun loh Betul Sama pergantian hati nih bentar lagi Oh gue gak tau yang itu Nah jadi Lo ngapet liat Lo ngapet liat Oke lanjut Ya pergantian tahun Jadi Kalian gimana nih Liburannya Apakah menyenangkan Apakah sama teman Atau keluarga Atau pasangan Tapi kalo gue ya lo ya Gue waktu tahun baru itu sama keluarga gue Gue keluarga lo Jadi lu gak usah kasih tau ke mereka Kan gue tau Oh iya Nah kalo Lo kemana lo? Engga kalo gue sama temen-temen Ini orang tolong banget Tolong Sometimes the stupidity level is very very strong Yes but sometimes we speak Indonesia Oke Oke Hari ini gak ada sponsor ya? Gak ada Hari ini gak ada sponsor Jadi tolong sponsor Kita udah mulai miskin lagi nih Iya Setelah dua itu pergi ke Labuan Bajo gak nutup Gak nutup Jadi tolong lah sponsor-sponsor Bisa email ke KayadanMampu.com Kalo kalian liat punggung gue Ada sobek sini Binjel gue gue jual Oh udah Baik Nah gimana liburan kalian tahun baru nih? Apakah kegiatannya? Apakah menyenangkan? Tapi kasihan ya lo ya Apa? Setelah pergantian tahun itu Dilanda oleh banjir Betul Turut-turut kita semua buat korban-korban banjir Semoga semua dipulihkan Mulai dari mental barang dan segala macam hal Materi Apalagi hati yang terganti atau hanyut Perasaan yang hanyut dalam kakak sendiri tuh kadang Semoga bisa terganti ya Ini konteksnya Yuk lanjut kita ngomongin Tapi bener loh Jadi emang Awal tahun emang mungkin menderita Tapi semoga akhir tahun jadi suka cita Amin Amin semuanya Amin Ya balik lagi dengan saya Assalamualaikum warahmat Teman-teman Soalnya kita waktu di nyusul bertendang kalah sama siapa? Kalah sama ini Ustadz Somat Siapa? Abdul Somat Abdul Somat Nah gue tuh gak enak pengen nyusul Iya Karena dia lebih tau gak sih Betul Pasal gue nyusul jadi gue kayak Udah lah kita low key aja kayak Nicki Minaj Lanjut Eh Eh Ustadz Eh Lanjut Jadi ini fenomena emang waktu banjir nih Oke Itu pas banget di tanggal tiga satu ke satu ya? Betul Nah Subuh-subuh loh Iya kita gak ngerasain karena kita ada di Labuan Bajo Which Gang Parah banget Parah banget lu Ini Gak ini banget apa namanya? Gak suka cita Bukan perbandingan itu apa namanya? Antisipasi Eh Gak fair Gak fair Oh Kenapa tuh? Anda bisa jalan-jalan disana sementara kami disini kesusahan Iya mau gimana lagi maksudnya kan gak ada yang bisa tau musibah terjadi Betul Tapi hari kita mau bahas apa sih sebenernya? Hari ini tuh kita mau membahas tentang mobil-mobil mewah yang hangat Kagak Itu poinnya doang Tapi emang sekarang Indonesia setelah dipegang Bapak Anies Baswedan semakin maju Kemana? Dulu zamannya Ahokama Jokowi Ketika ada banjir Yang ngapung tuh Tai Lele Sekarang BMW Avanza Kapan lagi bro? Kapan lagi? Bener Udah bentar lagi gue gak dipanggil nih Penes Sekarang kita ngomongin resolusi tahun 2020 loh Oh enggak kita Bener kak ngomongin itu dulu mobil-mobil mewah yang hanyut Ada lagi Ada uler dan buaya saat banjir Sekarang kita ngomongin ada uler sama banjir Ada buaya? Ada buayanya juga Emang ya? Engga Engga tau juga loh Emang ada deal? Engga ada Tapi gue tau ada uler loh Buset gak? Aku tertipu lagi Jadi emang Jadi emang loh Di tahun-tahun mendekati akhir tahun itu Uler itu lagi berkembang Tahun mendekati akhir tahun Mendekati akhir tahun di bulan-bulan Oktober menuju Desember itu emang Uler-ular itu lagi berkembang biak sangat giat loh Hmm? Serius? Serius? Betul Eh sumpah Pakar ular Engga Gue nonton berita Kalau yang dari gue baca Iya Kan banyak banget ular cobra tuh ya? Iya Iya kan? Nah itu menetas kan Jadi seharusnya ketika Kemarin kita musim kemarau Betul Harusnya ular cobra itu pada mati Karena kepanasan gak kuat panasnya Cuman karena kita Hujan dan segala macam jadi lembab Cobra-cobra itu pada berhasil menetas jadinya Makanya baru pada ke kota Penglihat monas Oh Tapi fun fact loh Apa ya? Ternyata ular bisa berenang ya? Bisa Jadinya kan berenang kak Apa tuh? Ini gue bener nanya nih anjing Eh lo bisa gila Kan gak punya tangan Iya ya Ikan kok bisa ya? Kalo gak punya tangan juga? Ikan punya sirip Oh punya sirip Kalau ular? Gapunya apa-apa Magic Oh did you? Watch me Engga tapi ular ya gitu yang gue tau Lalu kalau gue Soalnya gue gak bisa denger mereka ketawa apa engga Jadi kalo mulai gak ketawa gue mau timpuk Oh Nah Jadi kalo soal buaya gue gak liat sih Gue gak liat fotonya Cuman yang parah banget itu yang Pertama mobil BMW Oh iya gue liat tuh Kedua yang mobil Avanza tumpuk-tumpukan Iya 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 Jadi gini guys kita hanya mau mengingatkan Kalian gak bisa nyalahin semuanya kepada Bapak Anisma Swedan Apalagi kepada Tuhan Karena kan gak ada yang prediksi kan Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah Buang sampah pada tempatnya Betul Karena the climate change is real bro Betul Jangan Kalo ada tulisan jangan buang sampah disini Disana Nah Kaga goblok mas ya lu buang lu Gitu Gak deh sebisa mungkin kalo misalkan Ada sampah yang kalian pegang Gak ada tong sampah kantongin dulu Atau gak bawa dulu pulang Kiloin dua Iya Gitu kan Tapi pasti ada orang yang bilang Ah numpuk males coy Ya gapapa Berarti kita hidupnya cuma sampe 2040an lah Ya sedih banget dong Makanya Berkembang biarlah secepat mungkin Kagak bang Hahaha Buanglah sama pada tempatnya Betul Jika bukan kita yang memulai Siapa lagi Iya betul 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 Nah lanjut Lu semenjak banjir itu Merasakan dampaknya juga apa engga loh Engga sih Kan karena kita waktu itu Di Labuan Banjir sampe tanggal 3 Waktu kita pulang tuh udah mulai surut Akhirnya Jalanan juga Udah mulai lancar Tapi jalanan macet banget Karena banyak jalur yang ditutup Jadi alternatif semua Betul Betul Gue gak tau Setelah karena gue gak pergi-pergi Iya Unlike you Go home ready to party Apa resolusi kalian Apa resolusi kalian Apa resolusi kalian di tahun 2020 emat lo Dari karir, hidup, cinta Apalagi Dulu lah kalo soal ini karir Karir Coba ngomongin karir Gua sih pengennya Kita kayak yang togel gitu ya Gedi kereks masih 2020 Karir Kamu tidak cocok di air Iya kelelep goblok Nah lu apa? Kalau gue sih pengennya Gue kaya Mau karir gue kayak gimana pun yang penting kaya Jadi pecun juga yang penting kaya Kaya bodoh Capek dong Iya gapapa Kaya Kalo lu apa lo? Dari karir Bahagia Kan karir ya bukan hidup Karir, gue pengen Apa yang gue jalanin bikin gue bahagia Anjay Emang contohnya apa ya? Apa yang bikin lu bahagia sih? Jualan cimeng Astaga naga Gue bahagia semua bahagia Oh betul Iya Soalnya hi ya Hi juga Hi apa kabar That's what she said To you Emang lu lagi Ngomong-ngomongin tuh Intense banget Gue tuh lagi jadi anak jaksel Harus agak edgy Gue gak tau artinya tapi keren Senja-senja ya Gakak edgy Gusar Apa tuh? Nih Pusat lu Nah lanjutin Oke kalo hidup Resolusinya itu apa? Hidup resolusinya apa? Gue pengen bahagia Sama dong Why? People can choose Ah lo Just choose Hidup apa ya? Hidup gue pengen ini sih Sebenernya di 2020 gue lebih berharap Memperkecil lingkungan gue Jadi yang temen-temen Yang gue sangat value mereka sendiri Kalen banget Jadi gue lebih baik Temen gue dikit Tapi yang deket Daripada banyak Tapi Ngomong-ngomong Oh Tapi maksudnya Gak memperkecil Persentase buat kenal orang baru Kenal orang baru Mau Cuman kalo buat jadi temen Gatau Apalagi kalo buat pacar Gatau Apalagi kalo yang nyapa Gatau Tapi gue sama kayak lu loh Sure Gue juga pengen memperkecil Tapi badan gue Oh Baik Betul Jadi di hidup gue Di tahun 2020 ini gue pengen sehat Pengen cool Seksi Harusnya DWP Tujuannya buat DWP ya Eh sama sih gue juga pengen kurus Iya iya Gue juga pengen kurus pengen sehat Pengen jadi ganteng ya Bayangin kalo kita kayak berdua ganteng Anjingnya Udah lucu ganteng mapan Sopan Harusnya menabung Sayangnya palkonnya kecil Ada emang elok Santai Udah mat Aku parah gue Oke Sekarang ngomongin cinta Ini gimana sih di setupnya Tolong dong Gue punya crew 18 Engga dia bisa setup yang ini Oke ngomongin cinta lo Gatau Kalo lo gimana bro Tak iya sama lo ya Ya gue nanya kalo lo gimana Ngomongin cinta lo lo Ya iya kalo lo gimana Ya kalo gue sih gue pengennya bahagia Terus Pengennya apa lagi kak Kayak ngurangin kebiasaan-kebiasaan buruk itu Mau dikurangin apa mau dilanjutin Contohnya apa tuh Kayak suka cinta cewe-cewe gitu Nah gak salah dong kalo kita pake platform dating apps Betul Dating apps itu Stigmanya aneh loh Engga Engga soalnya di Indonesia dating apps itu Selalu mikirnya kayak Ya masa gue langsung pacaran sama orang stranger sih Jangan langsung pacaran lah Tapi salahnya di dating apps itu lo bisa cari temen Bisa cari working space Bisa nyari Apa lagi? Bisa nyari temen Kayak bisa nyari one night stand FWB Working space Apa sih? Relasi lo Aku juga Aku juga baru Weh Apa sih? Relasi work itu lah Gua mau klien-klien itu lah Gua juga baru nge lo ngomong working space Kalau kolik-kolik Bukan kayak relation gitu Naun Apa sih? Bahasa kliennya Gua pengen bahasa klien jadi salah kan Gua udah Next next Pokoknya Temen-temen yang sama hobinya sama pekerjaannya Iya Relasi lah Terus? Gitu Terus yaudah Tapi kalo di Udah soal cinta lo mau apa? Mau nyari pacarkah? Oh engga Kali ini gue pengen Menenangkan diri gue dulu Gue pengen fokus ke diri gue dulu loh Keren If you cannot love yourself How can you love others? Lu jangan soal bisa inggris mulu Tepuk tangan tuh Tepuk tangan semuanya Biar dikakan mulu Kasih tau gue dikit Lah itu quote-quote gue If you love yourself You love others Goblok Lu sayang sama lu Lu sayang semua Jadi gak mau pacaran? Belum tau Stay single and ready to mingle Belum tau juga Jadi pokoknya gue What happen 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 Eating duck and ready to fuck Waduh Or grab pizza and grab your ass later Atau my name is Marco but you can call me tonight Malo anjing nih lama-lama Oke Gitu loh kalo lu apa lo? Gak sih gue cinta Topan gue kalo ada topan Gak ada yang liat? Jatoh ya? Gak ada kan? Diginiin air diginiin Kayak rempah Gak cinconya jatoh Jorok dah Oke terus? Ya gak sih Gak berharap apa-apa soal cinta Gitu ya? Karena you know Emang kenapa loh? Expectation leads to Disappointment Gue benci banget nih ngomong bahasa Inggris semua Ya because you stupid Fuck you Yes Fuck you too That's what she said Nah tapi kenapa loh Kenapa lu kayak gak mau? Gak tau ya? Padahal kan kayak semua tuh butuh companion Anjay Butuh teman berbicara Ya kalo temen lu berbicara mah ada temen nonton Temen Butuh temen yang menurunkan keluh kesak Ada lah Oh ada Cuman kalo buat yang kayak Nyet Pacaran nyet Status Status gitu Ah gak anex deh Kenapa? People change No I'm not ready for any kind of commitment Apalagi you know You bitch Wow Yes Me? Yes you What you selling? What? Lo baiklah Ayo lanjut Oke Oke jadi gitu ya resolusi kita Kalo resolusi kalian semua apa? Ya tolong Yang disini Iya lah Iya resolusi kalian semua apa? Kita pilih salah satu kalo pilih salah satu Siapa yang kayak paling suram mukanya Yang cowok sana tuh Kacamata Karena sama Lu Resolusi lu apa? Resolusi lu apa? Resolusi lu apa di 2020? Nabung Kayak paling Oh mau nikah Nabung? Iya mau nikah Emang mau nikah? Ya bisa Bisa juga Jujur aja kali dulu sama diri sendiri Gak ada cewe nya diri pada gak enak Nanti pulang kita ngomong ya Itu kalo gak ada cewe nya Bang 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 Gue mau nabung buat mabok bang Nih ada Oke kalo sebelahnya sebelahnya mau apa? Sebelahnya sebelahnya mau apa? Amin Sebelahnya mau apa? Sebelahnya mau apa? Oh sama Ah ngikut doang Gak punya ini ya Lu pacaran sama orang yang gak punya tujuan yakin? Irin Ih kurang lebih sama Mendingan sama gue? Gak punya tujuan juga sih tapi Kamu apa Irin? IPK sama gue Amin Emang sekarang IPK nya berapa? Hmm? 1,7 Gak nyampe Oh nyampe Salah gue Terus Master 3 IPK gue 0,8 Duh Ayah ibu dipanggil Hmm? Buat apa tuh? Eh iiii Taskus Kayak sini sini Apa puter? Puterin Dinda Dinda apa Dinda? Nabung Nabung juga Kalian mau nikah ya berdua ya? Kalo kamu? Sarjana nih Anjay Agak pengen gue lempar nih mikrofon ke mukanya Dia soalnya gak sarjana Sarjana BACOP Gak gue akan sarjana sesuatu saat nanti Amin Kalo kamu yang mega kamera Resolusi kamu apa? Amin Oke enough for the resolution let's fucking do it Anjay Tapi kalo ngomongin soal resolusi ya Gue sebenernya gak suka sih bikin resolusi Sebenernya kan resolusi tuh harusnya goals Betul Tujuan Iya tapi kadang-kadang tuh gue Treat it as a Apa ya? Harapan Ya emang kan resolusi tuh harapan? Bukan Keinginan Cita-cita Nah yang kita harusnya kerja To get Kerja Kerja dan kerja Itu itu gue tau itu Itu yang gue Iya tapi kayak kebanyakan Soalnya resolusi gue dari 2015 belum kelar Apa? Apa aja lo? Kayak move on dari Caca belum Move on dari Bapak Caca belum Caca Marika Hei Hei belum Gak bohong-boong gue udah move on gue Iya 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 Tapi Caca kalo lo nonton Nomor gue belum ganti Hatiku juga belum ganti Oh Oh ini confession ya? Janganlah-janganlah ini kan ditonton sama cewek-cewek gue lainnya Oh iya maaf Nomornya gak pada sakit hati Iya 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 Nah lanjut nih lo Sampai buat gue ngomongin Kita ngomongin apa ya lanjutannya Gue lupa Nih apa resolusi untuk mantan Hmm? Hmm? Siapa yang tulis? Mana tuh? Anda Dia doain kita suruh betundang sukses Kak Iya Jadi kita gak bisa marah nih Oh Coba kalo doanya apain Tapi kau ngomongin Apa resolusi untuk mantan-mantan kalian di tahun 2020? Ini no heart feeling nih Gue sih berharap kayak Ya yang mau nikah semoga sukses Oh my god Oh my god Nooo Ya Eh maksudnya mantannya bisa siapa aja? Bisa siapa aja Bisa yang mantan pertama Kedua Kedua Siapapun yang mau nikah Bukan spesifik ke Abel gitu Aaaaaaah Hahaha Papa anjing ya kadang-kadang kayak Engga maksudnya kayak Ada solusi apa lagi? Gue udah gak emosi Gue udah gak sakit hati Gue udah gak marah Ya udah Lu jalanin hidup lu Gue jalanin hidup gua Tapi gimana kalo dia ternyata lagi nonton kayak Thay Padahal gue masih suka sama Alinya Ya Lu salah jalan Engga emang dia boong Itu kan cuman ngayal tadi kita barusan Gue udah seneng aja Udah seneng Gue cuma mau liat lu lemah apa engga Hahaha Karena dia cukup kuat ya Cukup kuat Apalagi resolusinya buat mantan-mantan kita Apalagi Semoga bahagia Semoga Cepet dapet Ngomongan Amin Semoga hidupnya sukses terus Tanpa ada suatu hal Dan masalah Keren Tuhan semua doanya ya Ya buat mantan-mantan gue Semoga lu cepet mati Buset woy Sampai lo Gue nangis dulu Gak Gak kalo ada resolusi gue buat mantan-mantan gue Semoga mereka mendapatkan semua yang terbaik dalam hidup Meskipun yang terbaiknya adalah gue Hahahaha 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 Bocok gak tujok Gak tau ya Ya bener gue sama lah kayak lu lah maksudnya Ya Meski apapun ceritanya dulu Lu adalah orang yang pernah gue cintai Lu udah pernah ada di hidup kita Betul Lu udah punya impact dalam hidup kita Betul Apapun ceritanya itu Kita bakal sayang sama mereka selamanya Betul Tetap ada di hati kita Betul Maksudnya Not as a Capek Hahahaha Gila gue Maksudnya gue ini kalo kata Tupak Syakur ya Apa tuh Tupak Sayur Doesn't mean that if we Tupak Sayur Tupak Tupak Sayur Tupat Tupat Apa ya bahasnya Lu bisa Indonesia juga apa Tupak Syakur orang bule Ya lu udah translate goblok Bukan berarti kita gak temenan Gue mau ngeliat lu gagal Hah? Gue masih mau liat lu sukses Tupak Syakur Iya Bukan berarti gue gagal Gue mau liat lu Dengerin Bukan berarti kita gak temenan lagi Oke Gue mau liat lu gagal Oh Gue masih mau liat lu sukses Tapi kita gak temenan Bukan gitu Lu Tupak Sayur bukan? Eh Tupak Syakur bukan? Ini gue yang goblok kamu siapa sih? Gue belum kelar quotesnya Gak bagus kalo bahasa Indonesia Coba bahasa Inggrisnya apa? Doesn't mean that we are not friends any mon Any mon Any digimon Pokemon Dan Kecelak cincau Anjing Bangsat lu lu Ulak ya Gak mau lagi dah Keselak cincau Marco 90 sampai 2020 Keselak cincau Mati gue ulang Dengar quotesnya Gue baca dari Tupak Syakur Iya Doesn't mean that we are not friends anymore Yes I wanna see you lose Wow I still wanna eat you I still wanna see you eat Hah? Emang miskin dia? Eat eat makan Bukan maksudnya makan tuh kayak gaining sesuatu Oh Gue masih mau liat lu berkembang Oh But not on my table Anjay Gue hangat sih When you try your best but you don't succeed Apa sih kalo makan balik gitu Susahnya punya kakak IQ nya 2 Gak kalo filosofi indonesianya apa? Gue mau Gue Kak Siapa filosofi? Gak sama nih buat kemantan kita Oh Gue masih waktu sukses Masih buruk kita gak barengan Shit bang Mentang-mentang beda agama Gak sama kayak gini dulu gak dong Hehehehe Nila Gitu guys Tapi gue anjing ngomongin Tupak Sakuranya 6 jam gak sih? Makanya bingung gue anjing Gak apa-apa next Jadi itu resolusi buat mantan-mantan kita Iya Makasih banyak udah bikin kita Udah nyakitin gue Seperti ini Apa lu disakitin? Enggak Sama Oke let's go Suruput kembalikan Hahaha Apa harapan kalian? Apa harapan kalian untuk negara lo? Waduh susah bro Dari ngomongin banjir dulu Nanti abis itu kita ke perang ke dunia ketiga Ah itu tuh Sejarah banget anjing Sejarah belum kejadian Oh iya belum ya Kalo soal banjir sih gue gak tau ya Gak bisa ngomong banyak-banyak Sebenernya bukan negara sih buat dunia sih Tapi kita harus mulai emang dari negara kita sih Maksudnya Gimana ya Gue Kalo gue ngeliatnya di Instagram di Twitter Masih banyak banget orang bercanda tentang climate change Iya gak sih? Dan gue gak suka banget kalo orang bercandain itu Bercandain tentang banjir gue paling benci tuh Kayak soalnya lu belum pernah ngerasain Lu kena musibah itu Betul Belum ngerasain kehilangannya Betul Belum ngerasain hal precious kehilangan Betul Maksudnya ya Mungkin lucu buat kalian ya Yaudah keep it Buat kalian Dan segerang-gerang aja Dat jokes gitu Mending sama temen aja Betul Karena lu tau lah orang Indonesia sensitif banget kan Kayak gue ngomongin cimengnya itu Kayak Beneran? Beneran tuh buru gue banget Oh gitu ya Gue udah jadi TO 4 bulan Gue deg-degan nih langsung nih Enggak lagi ngoblong TO apa try out apa gimana? Enggak target operasi Oh Try out Beneran mau ngajak gue try out Apa? Gue mana tau anjing bahasa-bahasa gitu? Gak kayak gitu lah Climate change is fucking real bro Kayak sekarang Australia kebakaran Indonesia banjir dan segala macemnya Maksudnya Kita tuh harus aware loh Iya gak cuman aware sih Start doing something gitu loh Maksudnya kayak Betul Lu mau Maksudnya Kemarin gue baca di Twitter Siapa ya orang Indo ngomong Kalau lu sendiri dong yang bergerak Jujur aja lu gak akan berguna bagi Kemajuan climate change itu Tapi kalau kita semua bergerak barengan Baru berguna Kayak lu sendiri Bukan Nih lu pake stainless steel Iya Sendiri Iya Sementara 18 orang disini pake stunten passing Gak akan ada bedanya gitu loh Ya gimana caranya supaya semua orang tuh ikut movementnya? Gak ada kesadaran dari diri masing-masing aja Udah saatnya berubah gitu loh Oh betul sih Makanya ikutin berita nonton Apa yang sedang terjadi dalam dunia Siapa Anies Bahaswedan Mali Gue bilang ya Iya 20 tahun lagi kalau kita gak berubah Dengan negara Jawa Apa? Daerah Jawa tuh bakal ada namanya Jawa kritis air Jawa kritis air? Krisis Krisis? Jadi itu dalam 20 tahunnya kalau gak ada perubahan Itu air itu namanya abis itu gak bakal ada Dan itu bakal jadi rebutan Dan itu sebenarnya Tuh 20 tahun lagi kan? 20 tahun lagi Apa? Kenapa ibu kota ini aja ke Kalimantan Karena kalau Jawa kan Kita mau pindah ke Kalimantan gak? Sabah kapan dulu? Kalo masih ada waktu Lu udah mikir kan? Lu udah mikir buat ngapain aja di Jakarta baru Kayak gini guys Becanda tentang climate change gue gak suka Tapi dia emang goblok jadi lucu Ya kan gue gak tau kalo 20 tahun lagi ya Oh gue bisa siap-siap Gue bisa nabung dulu Maksudnya emang masih 20 tahun lagi Tapi mulai dari sekarang Oh iya Siapa tau kalo kita mulai dari sekarang Bisa jadi 80 tahun Abis itu kita terusin jadinya 100 tahun Gak jadi banjir Gak jadi abis nih dunia Iya kan Kalo bukan kita Siapa lagi? Selalu ada waktu untuk memulai Gak pernah ada kata telat Meskipun dia udah mau nikah Kalo masih sayang bilang aja Gak ada kata terlambat Terlimbat Anjing lu Tiba-tiba gitu Gitu Oh gitu ya Kalo harapan gue sih Abis itu Ngomongin sekarang tentang Perang Dunia Ketiga Kalo kalian gak tau Perang Dunia Ketiga itu Jadi Amerika Serikat itu Mau nyerang? Ngebom Irak Iran Iran Emang Beda Makanya nonton baca berita ya guys Apapun itu Lah emang udah belum kan? Udah Udah Dia Meninggalkan Eh Makanya gak ada baca berita Jadi Amerika itu Membunuh Komandan perangnya Iran Nah terus Iran itu ngomong Oh Lu bunuh temen gue bro Bakal ada Perang Ketiga nih Bahasa Indonesia nih Iya Gue translate loh Oh translate Iya Coba kalo bahasa Arab gimana? Mohamed Gue blok lu Gak lucu Gak lucu Gak lucu Gini yang gue gak suka Gue tau gak suka banget Maksudnya Gue dibunuh nih Ajing Pokoknya gitu loh Jadi Amerika Serikat ngebunuh Pasukan perangnya Iran Nah Iran itu kayak Lah kenapa ngebom? Jadinya kayak Oh kita bakal perang Jadi kita harus siap-siap Terhadap Perang Dunia Ketiga nih Gitu loh Itu yang gue tangkep Oh baik Kalo lu tangkep apa? Ikan kemarin Di banjir Gue gak suka nih Ini makan lagi serius kan? Taib banget nih orang Lu serius anjing? Gue lagi ngomong kayak Sedih gitu momennya pas Lu liat gelas lu Tangkep apa-apa? Ikan Oh iya daging Aduh Lu serius lah gue belum Ya enggak maksud gue Ya kayak gini-gini World War 3 itu Di bercandain banget gitu loh Kayak Ya lu! Enggak maksudnya Sama orang-orang banyak Semua tuh orang selalu bercanda sebelum kejadian Mas kejadian langsung kayak Aduh halusnya gue lakukan sesuatu Nah gitu loh maksudnya kayak Kenapa sih kita gak nyoba aja Buat prevent everything that we can Sebelum Sebelum Betul-betul Karena kalo kata orang dulu ya Mencegah lebih banyak daripada Mengobati Betul Mengobami Go fast ini dong Ya ngobam Nah sekarang yang ketiga nih Harapan kalian untuk negara Tentang soal ketiga Penggunaan nama kementerian negara Di akun porno luar negeri Jujur gue gak tau Tapi itu Jadi gini Kemaren itu Ada isu-isu Isu-isu Katanya ada di Pornhub ya Iya kan Pake cam info ya Iya Gitu ada akun cam info Orang cam info nya Gak tau Orang-orang mungkin anak-anak bercandaan Pake nama cam info Ada di akun bokep Uploadnya apa nih? Tapi bapak-bapak Oh dibuka profilnya Bapak-bapak Gak tau Mali Fotonya foto lama Cam info gitu Oh foto sih Ini di akun itu gak ada Ini kayak twitter ya? Bang Pornhub bang Lu gak pernah kayak klik Abeladanger Oh Kalau lu klik kan gak ada tuh Apa-apanya Video-videonya gitu ya Nah ini gak ada videonya Cuma ada cam info Lo lucon-lucon Anak muda yang zaman sekarang gitu loh Nah terus harapannya apa? Ini kan harapan kalian untuk negara Apa buat dia upload? Kok lu ketawa sih Ki? Lu doyan gak? Lu gak halap? Sambut Enggak jangan Maksudnya jangan Jadi Enggak nah ini nih Menurutku masalah yang paling besar Dalam Indonesia tuh sekarang ini Kenapa tuh? Enggak gue pengen nyenderan Oh iya 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 Di Jakarta Iya Di Indonesia Betul Lagi banyak banget masalah Betul Mulai dari ekonomi Masalah iklim Masalah perubahan Masalah apalagi Kemiskinan Macet Macet semuanya Tapi Satu-satunya yang dipikirin sama negara tuh selangkangan Gue udah gak ngerti lagi sih Ngerti gak lu? Siapa sih? Nih Gak tau gue orangnya pokoknya Siapa pun kamu Kamu teman ningsih Nih contohnya kayak gini Misalkan Wah Kita lagi ada ini nih Krisis uang Krisis ekonomi Betul Orang-orang pada miskin Gak bisa makan Waduh ini iklim lagi banjir Iya Terus tiba-tiba orang Indonesia ngomong Yaudah kalau gitu Kita block aja porn hoop dari web Oh sama Betul-betul Kayaknya That's not the fucking issue bro They won't fix the fucking problem Ngerti gak sih? Iya nyeh Cingcay lah Gue gak tau lo Nah Gitu Tapi maksudnya gue juga ada Gue baca Jadi kayak waktu malam tahun baru Kondom-kondom itu dirazia lo Lo tau gak sih? Jadi waktu tahun baru itu Kita disuruh gak pake? Gak tau Pokoknya semua kondom di Mini market-mini market gitu Dirazia Kenapa? Supaya gak ada terjadi seks Tapi kan kayak Loh Without it Kita bisa juga Wih Dirazia maksudnya gak boleh beli Gak boleh beli Gak boleh beli Diambil semua Jadi orang gak ada yang beli Itu stok gue masih banyak Lanjut Nah tapi maksudnya kayak Itu tuh gak Kenapa sih kok tiba-tiba lagi tahun baruan Malah Malah razia kondom Maksudnya kayak Alasan mereka apa? Ya supaya gak ada seks bebas Aja? Aja Kan Kumpul kebo Have fun Seksan asini Ya kayak lu gitu lah Bangsan Gak salah Ya betul Ya maksudnya Kondom dilarang pun kita tetap bakal ngelakuin gak sih? Nah makanya maksudnya kayak Apa faidahnya? Malah harusnya kan kondom itu digunakan untuk mencegah Malah kenapa dirazia? Gak tau gue Tulis komen di bawah ya menurut kalian gimana? Iya Lebih enakan pake kondom apa enggak? Hahaha Ini mau canjing banget nih Tapi Udah gue bilang Dari dulu tuh selangkangan doang yang dipikirin gak ngerti Betul Lebih banyak info mana? Kalau ada orang yang lagi di kamar berduaan Kena razia Sama koruptor Banyakan orang lagi Kena razia Iya betul Maksudnya yang dipikirin tuh Apa ya? Prioritasnya tuh gue balik gitu loh Bete banget Iya tapi maksudnya emang lebih banyak orang razia kayak Seks bebas sama narkotika Daripada kayak Narkotika gue setuju sih Iya maksudnya Lebih banyak itu daripada kayak Ya memperbaiki negara Betul Kenapa gak memperbaiki negara dulu baru hal-hal kecilnya Mungkin ini gue dari perspektif Oke Pejabat Iya Karena buat merubah negara Iya Kita harus merubah orangnya dulu Hehehe Lo kayak bang haji Hehehe Hehehe Siapa? Haji lama Hehehe 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 Maksudnya Hehehe Kalau anda bergadang Jangan bergadang Lo tayo Ya gitu loh Iya maksudnya Kita tuh terlalu banyak mikirin selangkangan orang gitu loh Kayak nyet Tapi menurut gue kayak Nih lu ada masalah kecil Banyak Dan masalah besar banyak Kenapa gak masalah besarnya abisin dulu Betul Baru masalah kecilnya yang gampang Diurus-urusin ya Hehehe Lu malah cari yang gampang dulu Baru susahnya belakangan Iya Kan aneh Padahal yang lebih impactful yang besar Iya Ningsih Ningsih emang kamu bangsat ya Hehehe Hehehe Ini kalau gak salah Ningsih Salah Ningsih Iya Atau salah Tommy Tommy salah Tommy salah Yang baru subscribe Oh iya Yang namanya Tommy ya Iya Tommy gojek Tommy gojeknya Gue tendang tuh mukanya besok Hehehe Nah segitu aja ternyata Oh udah makasanya Berapa menit emangnya? Hah? Serius? Gak ngerasa dah Iya Seru banget Seru banget obrol-obrolannya Seru banget gitu ngelang Yang gak seru tau gak apaan Kalau ada yang chat hand lo Seru banget bro Hahaha Ayo Mungkin ada yang mau pertanyaan sebelum kita menutupi hidup nyamat lo Weh Weh boss Hehehe Apa ya? Nama 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 Hah? Nama Nomor IG Nomor rumah Nomor IG Nama IG Nama IG Nomor rumah Gak usah jangan jangan Gak usah pake IG IG Nanti kayak kemarin yang Nabila dicariin gitu kan lu tau Viewers kita pada engas-engas tipis gitu Gua sebet kayak pelan ha Nanti IGnya kasih gua aja Hahaha Jadi silahkan namanya dari mana? Namanya dari mana? Namanya terus dari mana Mali? Dari ininya Hehehe Nama gua Iren dari Pondok Labu mau nanya ke kamar kok Eh? Kok gua sih? Ya gapapa dong Eh iya boleh sih Apa nih? Cepetan Gua jadi Di podcast yang sebelum ini kayak banyak yang komen gitu Undang dong ke Abel ke podcastnya Tangkepannya gimana? Ya kalo mau undang undang aja Gua biar biar kencing deh Hehehe Lo aja Lo aja ngapuk Hahaha Gak maksudnya kayak Gua udah gak ada masalah ya Tapi gak tau sih dari pihak sana ada masalah apa engga sama gua Tuh itu jawaban yang sangat lemah Kak Gua gak lemah Engga Gua jawabin Ntar lu ngomong Iya Ah iya lu gak ngomong Sebenernya kameranya ke dia ya Iya Gua kayak Kak Ramai ngomong Iya Jadi kalo emang mau collab buat podcast sama Abel Si ya gapapa guanya Gua sih sans 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 Tapi emang kita tuh di E Di E Di E Di E Lanjutin lanjutin Kita tuh emang di season 1 Itu kita belum mau ada yang namanya Kolaborasi Jadinya mungkin di season 2 Tapi gak ada yang tau Kalo udah nikah mungkin gak Tapi you know lah I still want you Engga ya Engga lah gue blog Gitu jawabannya Irin Iya Jadi kalo mau kalian gak masalah Cuman kita emang Makanya dari awal tuh podcast kita season 1 ini Kita berdua doang ngomongnya Iya Sampai berapa episode ya? Muka lu 8 Satu season sampe Oh 13 13 Satu season sampe 13 Betul Mungkin nanti season 2 episode 1 Tiba-tiba boom ada ningsi Gak ada yang tau Gak ada yang tau Tapi gue harus cari dulu nih Iya Engga kita sambil podcast Sambil todong pisau Gitu Irin Udah jelas Gak kayak hubungan kamu kan Kenapa gak nanya Marlo sama Caca? Soalnya gue gak masalah apa-apa Caca belum mau nikah Oh iya Kalo Caca udah mau nikah mungkin Gue baru lompat Cuma ambil sama Agnes ya Agnes mau nikah Mah? Yuh ha Nge-ng-ng-ng Nge-ng Ada pertanyaan lagi? Aku Oca dari Bekasi Halo Oca Genti Temen aku nanya buat kamar lo Kamar lo gimana sih rasanya Jadi cowo yang gak pernah ditolok? Kok malah pertanyaannya bagus banget gue kenapa langsung kayak Pantadik sih nih Wih, uh Don Juan Don Juan Halo Bisa tolong BNN Jawab lo Siapa yang bilang gue gak pernah ditolak emangnya? Ya Kan kak Kamau kan keliatannya kayak Dari podcast-podcast sebelumnya Emang gue ada yang ngomong gue gak pernah ditolak? Ada Iya Sebenernya gue udah Gue udah ceritain sih di podcast itu seingat gue Iya Gue tuh gak pernah ditolak Karena gue Gak pernah mengambil step yang Kalo menurut gue Gak Bagus Makanya gue gak pernah ditolak Jadi ketika Ditolak mas sering Maksudnya Kayak pap tete dong gak Ya sering Ya bukan pap tete juga Maksudnya gue belum Maksudnya ditolak dalam hidup dalam cinta gitu gitu Ditolak kayak lu mau jadi pacar Gue gak Oh iya iya Gue tuh selalu mengambil jalan Ketika kita udah kayak fix lampu hijau berdua Baru gue berani Ngambil step Yaudah pacaran aja yuk Makanya gue baru ditolak Bukan yang kayak Kak Rama Baru kenal demi Tastus Pacaran Astagfirullah Gitu Pernah gak Pernah gak Ya maksudnya gue selalu Apa ya Misalkan lagi deketin orang Terus udah keliatan kalo dia masih Iya gak iya gak gitu Gue gak pernah langsung mengambil keputusan Udah lah yolo aja kayaknya dia mau Gak pernah Gue sampe kayak bener-bener kita udah fix Kayak udah orang pacaran baru kita jalanin Oh Makanya gue gak pernah ditolak Iya kelenda lu iya lu mantep Apalagi waktu gue buka celana gak pernah ditolak lagi Tampar aku tampar Ada dua ya Hah Bercaba gak bagaimana bang Kayaknya bonsai Gitu jadi buat cowok-cowok yang disini yang gak mau ditolak Jangan pernah mengambil keputusan ketika belum jelas Daripada lo yang sakit hati ya gak sih Ini mendingan Jalanin terus dan terus Kau udah kayak mau deket di ujung Bos Lo mau gak Enggak Sakit hati kan Jadi mendingan kayak jalanin lu jalanin lu udah ampe jauh banget Yaudah yuk jalanin lagi aja terus Udah Gak harus ada yang belok bro Oh gitu Gitu bro Itu lah tipsnya dari Matlo sang Don Juan Iya Jadi makasih ya Gelo saya sih Bang Haji lagi nih Oke ada lagi gak yang mau nanya Ayo pertanyaan selanjutnya Kalo gak ada ya gapapa Enggak harus ada Lu semua udah diundang kesini gue pikir lu pintar Tau lu padah Tawa makan tawa makan Marco lu Woi Gitu 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 Ayo pertanyaan selanjutnya Ada lagi gak Kita tuh disini emang sengaja ngajak kalian Terus kalian kita ngobrol Supaya kalian tuh Ada sesuatu yang dikeluarkan Gak cuma nonton Iya ada masukan buat kita atau ada yang mau dimasukin Astaga naga Ayo Enggak mau Enggak mau Enggak mau Enggak mau Makasih Makasih buat Rekam kalo ini rekam Peres nih lagi peres Fadil ada Fadil ada Fadil Ayo langsung gimana Sama-sama Dinda Tepuk tangan lu lu Dinda yang pernah bilang makasih Kalian semua fuck Lu fuck lu Eh kemarin lu Eh Nabila Fuck lu Anderson lu fuck Dinda kamu udah dapet pisang satu sama Tepucuk ya Tapi pisangnya nanti ya Heheheheh 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 Oke lanjut Sama-sama Dinda Kita juga terima kasih ke kalian kalo udah mau nonton terus Iya Karena tanpa kalian we are nothing Iya jangan nyesel juga sih yang penting Kenapa? Ya karena kayak pas dateng kayak ah kok gak selucu Enggak kita udah pasti selucu santai aja Heheheheh Mungkin Next Next question Eh lu jangan cengar cengar doang nanya lu Nah baru angkat tangan kan abis itu dong Angkat tangan Nanti tau lu lu Eh lu masalah lu Sisi mau laneh Sisi mau laneh Sisi mau laneh Nih mau laneh Sisi mau laneh Ini mau laneh Ini mau lak muleh Heheheheh Heheheheh Nama gue Shiva dari Makasih Hai Shiva Sekarang kan udah 2020 aneh Kasih tau dong Satu kejadian paling aneh yang terjadi di tahun 2019 Kejadian paling aneh? Paling aneh 2019 Pas nih kita lagi ngomongin ganti tahun nih Kejadian paling aneh 2019 Sabar kita harus mikir dulu Kejadian Anehnya dalam bentuk apa nih? Apa ya? Kayak eh eh tiba-tiba Trisam aneh Itu ya gak? Heheheh Hah? Emang gak arti Trisam? Kedok ya itu? Bonceng tiga, bonceng tiga Iya 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 Bonceng tiga Bonceng tiga Aneh buat gue aneh banget Heheheheh Aneh buat itu Tri 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 Sam Motorcycle Makanya Masalah ngomong nih gue Hmm Apa ya kejadian aneh ya? Gue gak ada sih hal yang aneh di dalam 2019 Enggak ada atau kita melupakan? Enggak sih mungkin emang banyak kejadian aneh Karena gue juga udah aneh Jadi karena gue orangnya aneh Jadi buat gue itu normal Tapi buat orang lain mungkin aneh kali ya Hmm Kayak gue gak selesai waktu itu muntah Terus gue makan lagi Karena belum 5 menit Jodok banget anjing Emang Gue gak segitunya kok Itu gue boong Contoh 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 Atau itu contoh Apa mungkin Langsung Apa lu? Kejadian teraneh Gue gak ada Eh gue baru sadar kalo lu adik gue loh Hmm 2019 2019 Aneh sih buat gue waktu itu ngeliat karam abis putus terus abella move on cepet banget tuh aneh Iya menurut gue juga Gue gak mau jawab Next Pernah ada Gak ada Oh kita langsung games ya Gak ada ngejarin aneh Gak ada ngejarin aneh Gak ada Yang aneh ini sih kita bikin ancara TV tiba-tiba Terus bikin surah petendang tiba-tiba Itu buat kita hal yang aneh Tapi aneh in a good way Ya mah Gak ada ngejarin aneh Gak ada ngejarin aneh Jadi emang Oh aneh Menurut gue kayak Hidup gue tuh berubah 180 derajat Ketika Tahun 2019 Jadi gue dulu itu emang kan serabutan jadi selebgram doang di Instagram Jadi selebgram serabutan Iya maksudnya kayak Marco Ivanos lu bro Kalau ada rezeki ya Ada job yang gue ambil Kalau gak ada ya Nganggur gitu loh Betul Tapi 2019 tiba-tiba Kita bikin TV di metal Bikin acara Bukan bikin TV ya Emang kita udah mohon Goblok lu Lu yang ngomong goblok Lanjut Terus abis itu tiba-tiba jalan lagi Youtubenya lu loh Iya Followers makin naik di Instagram Itu menurut gue aneh sih Betul In a good way Jadinya kayak berkah gitu Satu hal yang buat kita masih aneh banget sih Ketika kita Finally bisa melakukan hal yang kita suka Tanpa harus memikirkan orang lain tuh Setuju Kayak fuck this shit i'm out Eh i'm in Eh eh Kunaon iya Kunaon iya Kunaon iya Cicing way Berrrr Hengcat beran Gue jadi bingung sendiri Iya maksudnya kayak Aneh kita gak pernah berpikir kalo Plan bodoh ini akan bisa di Jalankan Realisasikan Sebenernya jadi awalnya Buat kalian semua yang nonton Awalnya kita bikin serput nendang terus Gimana ya Awalnya itu emang serput nendang itu cuma buat omongan kita kalo lagi Minum Kayak Seri banget lo serput nendang gitu Tapi lama-lama kayak Pas TV jalan kayak Lo mendingan YouTube jalanin aja gak lo Bikin kayak dulu lagi Kalian tau gak sih selama ini kru gue tuh gak ada yang gue bayar Iya Jadi kalo Jadi kita waktu itu Ini sekalian kalian tau ya Ini modal nekat Ini modal nekat banget nih Buat bikin YouTube ini jalan lagi tuh Waktu itu gue ngomong karena Kalo kita udah ada di TV Terus gue harus mikirin buat YouTube Gue ngedit gue rekam gue bikin konsep dan segala macemnya Gue capek banget gue gak mau Jadi mendingan gak usah jalan udah Suatu saat terus gue mikir kayak Kenapa gak gue ambil tim ya Tapi emang ada ya tim yang mau kerja tanpa menghasilkan uang Gue coba aja lah gue coba lontarker ke Instagram Ternyata temen-temen terdekat gue yang mau jadi kayak Kita ini berkarya barengan Jadi hasil yang kita dapatkan nanti kita bagi barengan Ketika kesuksesan nanti kita baginya barengan gitu Jadi this is not for us only Jadi soalnya goals gue waktu itu Gue emang mau gak bikin semua temen-temen terdekat gue Gak usah dekat juga temen-temen gue deh Sampai bisa bekerja bebas Maksud bebas tuh gak 95 Gak mudah korporat gak segala macem Jadi gue beruntung banget dapetin mereka semua mau berkarya Jadinya ini aneh sih Karena anehnya Oza pernah kerja sama gue Ujang temen gue main game doang dari Tasik Ales satu kampus sama gue Naos satu kelas sama gue Kiki temennya Karama Fadil dari antah-berantah namu aja bapaknya Iya Lagi ngolok-ngolok tai di got Ngapain ya Ngapain lu Dil Ngolok tai bang Gak udah bergitu mendingan sama gue Yaudah bang gitu deh Iya tapi maksudnya Emang bener-bener suplice sih Betul Ini kanehan yang Blessing in disguise Iya Dah Blessing yang menjijikan ya Itu disgust Ini disguise Iya gitu Ini adalah teman-teman Disguys Hahaha Selamat kembali lagi Sekarang kita akan memulai games Gems 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 Lawan cini orang anji ngoblok Ciciwai ecingnya Ciciwai liat ayah Ayo liat Maren Maren Ayo lo Ayo Oke now Untuk game kali ini Karena kita membahas resolusi Maka game ini adalah revolusi Hah? Gue akan memplay Video yang kalian harus tebak Itu video apa Di tahun-tahun sebelumnya Tapi yang lagi happening gitu kan Iya Tahun-tahun sebelumnya yang penting kan Kayak video si Sky gitu ya Hah? Hahahaha Itu happening di 2019 buat Udah lah next saya lanjutnya Iya 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 Hai Spotify Ntar ini di edit aja dipakein suara Iya 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 Jadi video kita apa video yang ini? Suara gua anjing itu Hah suara lu? Lagi? Tiba lagi Tiba lagi Yang bikin aneh adalah dan annoying Kenapa ini gak selesai Karena ada satu permasalahan ya Di drama Itu ada pemeran utama dan lawan main Ya Nah ini Pemeran utamanya lagi mati Ya lawan mainnya Masih hidup Lawan mainnya kayak baca semua Tau gua Video gua Gua lagi ngomongin film Indonesia Fix Lu gak ngatau video gua ya? Siapa lu? Gua lagi botak gitu Di apartemen Salah 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 Tapi mahal loh Mahal loh Apa? Gua cuman unjuk doang Tai Hah? Gua gatau sumpah Eh Tahun 2014 2014 2016 Engga nih Boleh contek? Engga Engga Gatau gua sumpah Boleh liat judul video yang gua upload? Boleh liat Kira-kira itu gua lagi ngomong lawan mainnya Lagi ngomongin film Ngomongin film yang setan ini lelok Makanya Gua play lagi Boleh Boleh Yang bikin aneh adalah dan annoying Kenapa ini gak selesai Karena ada satu permasalahan ya Di drama Itu ada pemeran utama dan lawan main Ya Nah ini Pemeran utamanya lagi mati Ya Lawan mainnya Masih hidup Lawan mainnya kayak baca semua scriptnya Pemeran utamanya lagi mati Jadi diem gini nih ngomongin Gini gini Buat yang Buat yang Buat yang Buat yang Buat yang Awal awal sumpah Marloh Engga 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 seawal itu Net Waktu di net Engga gua udah puber Sumpah itu gua lagi ngomongin Sumpah itu gua lagi ngomongin Tahu gua Apa Yang bikin aneh adalah dan knowing Kenapa ini gak selesai Karena ada satu permasalahan ya Di drama Itu ada pemeran utama dan lawan main Ya Oh sama rando ya Pemeran utamanya lagi mati Lu kayak cewe banget lo Engga itu gua kayak abis narkoba tiap hari dah Next Kurus banget Tirus ganteng Halal tuh gua gitu Next Next Video gua nih kembalinya ke youtube Betul But now I'm back on youtube so Buke tangan dong Video sebisa mungkin Sebanyak-banyaknya Kayak Salah gitu 4 tahun Gua ganteng banget nih Lu kayak kali udah Gua waktu itu disini bikin video ini Belum kenal yang nama disakitin Hehehehehe Next Terlalu mudah Oke Ah Ah Cuma sih cuma segitu Hmm Haa Apa Haa Apa 10 detik ya 10 detik Apa gua Gua sange megang pintu Ah Wey Youtube ya Ah Jadi Awal tuh kayak Mabok Mabok Beatbox Betul Cuma gua gatau apa-apa nih anjing Lagi youtube gua bro welcome to my channel Oh iya Betul Ah Wey Nah Ini syutingnya Ah jadi Beneran mabok Awal tuh ya Engga Gua mis mabok Mabok beneran ya Hahahaha Gak ada yang tau Itu Kita pulang dari sesuatu tempat ya Terus kita punya ide goblok Eh bikin aja bikin beatbox Apa Fandi kan? Sandi Juna Ada Ales Ada Robi Tumewu Ada Gitfal Kesak Next Nggak Next Kemudian bersama kami dalam Liputan galau Gua tau ini Yang waktu gua pake baju ketat banget kayak Kaya homo Iya Gua pake baju ketat juga Pake topi Di perpustakaan Yang di hati 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 Bukan Itu gua sendiri pake Oh iya iya Kalo ini Liputan galau nya itu adalah Anjing gua lupa kita ngomong apa setelanjutnya Nggak tau gua Ya pokoknya gua tau Pake baju ketat Kancingnya kebuka Gua pake topi Kemudian bersama kami dalam Liputan galau Langsung saja dikasih liat juga Langsung saja dikasih liat juga Marlo Ya pemirsa Cukup banget ekstrim Yang di jalan harap hati hati Yang di hati kapan jalan jalan Oke Oke baik Itu instagram masih 15 detik tuh Masih dipegang ini minum gua Iya sorry Nice Minum gua ya Oh Oh shit Oi Nama gua Marlo Rendiya Nesnoya Nah ini video pertama kali gua nih Fatar Twitter Gue udah nanya ya Eh bukan Oh dulu Soalnya semua video gua ngomongnya Marlo Rendiya Nesnoya Nama gua Marlo Rendiya Nesnoya Iya Dan gua bakal ngomongin tentang Jelek banget Weh lu santai weh Weh Marlo masih cover lagu nih ya Kagak gua udah cover lagu anjing Gue gak tau Pokoknya video-video dulu deh Pake baju merah ya gue Bukan Saber gue Putih Oi Nama gua Marlo Rendiya Nesnoya Coba kasih liat aja lah gua itu kepo banget Gua bakal ngomongin tentang Anjing gila 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 Eh Iya apa tadi Tentu kan Tentu kan Itu pake HP ya lagi Gak pake Macbook Oh my Macbook Pro Sama satu-satunya jaket yang keren buat gua gitu Lanjut Joget Atau bahasa Indonesia lain adalah tarian Adalah sebuah karya seni Gua sama Karama bikin lagu, eh bikin video tentang dance Betul Karama gak inget apa-apa sih Gua gak inget apa-apa sih Gua gak inget apa-apa sih Tipe-tipe dance kan Gua siapa deh disini Gua siapa deh disini Yang kita shuffle gak Next Next Mau abis nanti Mau abis nanti Oh ya udah kok Nggak, keep roll aja Orang masih ada banyak kamera Masih ada tiga Gua jambak lujang Next Gua tau itu ketau gua tuh Tapi gua gak tau tentang apa Gua kayaknya tau nih Sabar, ketau Karama itu di video apa ya Gua batu keselak tuh ada beberapa Karena gua tau Anda diam Ini di channel Karama apa channel gua? Trip to Jawa Gua tau Trenovella Bukan, toxic banget ketaua gua aja Hehehe Bajar the lesson Hehehe Hehehe Gua gak tau Hehehe Tapi lu Sekarang lu jadi cewek Hehehe Saya lagi tau Hehehe 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 Lucu juga deh gua Hehehe Gua gak tau Gua gak tau, gak tau Hehehe Saya lagi ketawa Hehehe Oh.. Hehehe Neben, Queens It's happening Hehehe Joong Hehehe Hans Anjing Mas станin Baikal table Could you show your looks again Action Gua tau kayaknya nih Video lu ya? Video gua yang setan ya? Yang sama Kiki ya? Yang sama Kiki ya Di taman Yang aja chef production anjing Itu sama Karyo yang ngerekam Apa dia? Iya yang dibat Udah udah masih kasih liat Kamu aja dong kayak gua gam liat Gak ganti gua gua Adik kagetnya kacang gua sepuluh Tau sama Kiki sama Iman Nih Last Neng sih Mabat nih Kenapa? Gua punang dulu ya Ya aku masih pengen curang panjang Ini masih bikin curang-curang Video yang sama Mabel Engga gua sama Kiki Kingkongnya Iya Gua sama Kiki apa aja ya? Kikinya diwencong gak? Iya Iya kan? Tapi gua lupa apaan Sekali lagi boleh Nih sih Mabat nih Kenapa? Gua punang dulu ya Ya aku masih pengen curang panjang Ini masih dikit Besokan ya Gua gatau gua cuma inget nih Kiki pake wig Iya Pamit dulu ya Di club ya? Lagi di club ya? Iya Ceritanya lagi dugem Terus Video apa? Tapi gua lupa Video apa? Jadinya curang Nih sih Mabat nih Kenapa? Gua punang dulu ya Mabat nih Ini waktu gue edit Ini waktu Ini waktu gue masih edit sendiri nih anjing nih Pake iMovie Ya ini adalah Kiki Mana? Ini Kiki Ini Kiki Dia kameramen kita sekarang Dulunya haram Sama Kak Rama Jadi Singkat cerita Dulu tuh Kak Rama Pengen buat bikin-bikin video kayak gitu Iya Tapi gua gak pernah mau Karena hasil lah seperti itu Jadi gua minta bantuan temen-temen gua Iya betul Tanpa bayaran juga loh Iya emang Yang mau dipermalukan Dan mau dipermalukan Yang mau dipermalukan Oke seru juga game sekali ini Iya Oke jadi segitu aja Udah kelar ya? Udah Jadi segitu aja Semoga Tetap menarik ya lo ya Iya Karena kalo gak menarik Terdorong untuk Meng Berbobot Nice Terdorong untuk berbobot Terdorong untuk berbobot Gua jadi bingung sendiri nih Goblog Ah sama ini Buka adopsi buat kakak Kalo ada yang mau dia Singkat aja bray Thank you lo Hidup sama lo ya Jadi makasih banyak ya Semoga kalian tetap suka Kalo misalnya suka Jangan lupa likes Comment sama subscribe Subscribe sih paling penting Karena komennya banyak Sampelnya dikit Kalian cuma mau nonton doang ya jing Kalian bangsat ya Apa jadinya kalian semua agening sih? Jangan ngomongin sih Bigu Sorry Oh sama ini guys Jadi gini Setiap kali kita punya ada sponsor Sebisa mungkin tuh kalian kayak Fake-fakin gitu dong sponsornya Biar kayak Eh ternyata promosi di Marlo itu Menguntungkan Iya responnya langsung pada bagus nih Langsung pada kayaknya Semua suka deh gitu loh Misalnya Ya aqua Kita ada sponsor aqua kayak Eh aku juga suka minum aqua Nah gitu atau engga kayak Gila emang aqua sih nyugering banget Kayak peres-peres tai gitu ya mungkin ya Gak penting ya Orang itu tau itu lubung apa engga Yang penting kalo dibaca kayak Wah ternyata Marlo positif banget nih Terus kita semakin banyak Diajak kolaborasi Semakin banyak dibayar Semakin giat bikin kayak gini Iya Kalian gak mau seminggu tiga kali Apa sepuluh kali Ya kan seminggu tiga kali Seminggu sekali Eh sekitar sekarang Iya Sehari sekali gue jabanin kalo udah kaya mah Apa sehari dua kali? Wah apa tiga hari sekali kayak minum obat Iya Abis itu kita yang edit tipes mati pulang ke tasik Tapi gapapa maksudnya Ujang dong Iya gapapa Kita bisa Kita kaya editor lagi baru santai Bisa digantikan Nah Jadi gitu aja Gua cuma mau ngingetin kalo ada sponsor silahkan masuk Kalo ada cewe silahkan minta dimasukin Kalo ada sponsor masuk inget ya support Betul ya Karena kita content creator Anjing Gua jijibat denger lu gak bongg Oke itu sekian apanya Apa? Baik Gua tinggal closing anjing Ya itu sekian itu Apanya? Gua beli tetep lo Ya Hah? Oke itu sekian aja Kita Lu gua gak bisa lah Latihan latihan Udah pertama kali buat semuanya Oke itu sekian aja Kita akhiri Sebenernya Itu aja sekian Oke itu aja sekian Oke itu aja sekian Dari kami Dari kami Serput nendang Dabbing Oke Ya baik Itu aja sekian dari kami di Serput Nendang Boom Episode 8 Sampai bertemu di episode 9, 10, 11, 12, 13, 14 Enggak Karena di 14 itu udah masuk season 2 episode 1 Dukung kami terus buat sponsor ayo masuk Buat Abel I miss you Oke Oke Terima kasih Baik 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 Subscribe Usternya Boleh